Halo sahabat terhadap kreatif, kali ini kita membuat kartu ucapan untuk hari natal Nah bahannya kita perlukan yaitu ini kertas bufalo berwarna hijau Kita perlu 2 buah Nah untuk kertas bufalo yang pertama ini Kita lipat dulu menjadi 2 Seperti ini Setelah itu kita cari titik tengahnya Dilifat seperti ini Nah kemudian dari titik tengahnya ini Ini kita sudah dapet titik tengah Kita ambil 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan Ini lipatkan tengahnya Seperti ini Ketika sudah mendapatkan titik ini Kesamping sisi kirinya 3 cm Kesebelah sini juga kanannya sama 3 cm Kita beli tanda lagi Oke setelah itu Ujungnya lagi 2 cm Sebelah sini juga sama 2 cm Nah setelah kita dapat titik-titik ini Lalu yang pertama yang 4 cm Yang berada di tengah ini Kita garis ke dalam sekitar 2 cm Nah ini nantinya akan kita potong Nah ini nantinya akan kita potong Nah sedangkan titik yang 2 Di samping sini Ini kita garisi menjadi 3 cm Ini juga sama 3 cm Oke Jadi didapat seperti ini Setelah itu kita gunting Oke setelah digunting seperti ini Lalu lipatan tadi Ini kita lipat Menuju ke dalam Oke Sudah jadi seperti ini Sekarang kita mau membuat hiasannya Kita perlu kertas coklat Seperti ini Ukurannya bebas ya Kalau yang ini saya pakai 5 cm Ini 6 cm Kita buat Hiasannya Nah ini Jadi bentuknya seperti ini Kemudian setelah itu Ini kertas origami Kita potong Kertas kecil seperti ini Lalu kita lem Nah sudah jadi Seperti ini Lalu kita butuh Krayon Saya ambil krayon yang berwarna putih Oke Krayon Nah sudah jadi Seperti ini Ini kita buat satu lagi Yang sama Oke Seperti ini Setelah itu kita tempel Kita tempel di bagian sini Nah Nah kemudian Di bagian tengahnya itu Saya mau kasih lampu Ini lampu LED ya Ini tahan air Saya beli di online shop Harganya cuma Rp. 1.000 Rp. 1.000 Hampir Rp. 2.000 Rp. 1.000 Sekian Jadi diketuk Dia akan menyala Seperti ini Ini saya akan tempel Disini Kita menempelnya Menggunakan Lem tembak Kemudian Kemudian Ini saya pakai Rumbai-rumbai Yang biasa dipakai Untuk hiasan natal Ini saya tempel Di sebelah sini Nah Seperti ini Kemudian Disini kita beri pita Untuk bagian atasnya Sini Kita ambil Kertas Seperti ini Ini kurang lebih Ini panjangnya 3 cm Ini 8 cm Oke Sudah jadi Seperti ini Ini akan kita Kita tempel Disini Kita tempel Menggunakan Lem uhu saja Oke Sudah jadi Di bawah sini Kita akan tulisi Dengan tulisan Merry Christmas Merry Christmas Ok Untuk di belakangnya Sini Ini kertas Yang satunya Kita lipat Menjadi dua Seperti ini Kemudian Kita tempel Oke Untuk tampak depannya Di sini Ini kita ambil Kertas Lipat Atau kertas Origami Saya lipat Dua Seperti ini Potong Potong Supaya tidak terlalu Panjang Ini kita potong Membentuk Pohon Natal Oke Ini sudah kita potong Kemudian Kemudian kita ambil Kertas Bufalo Berwarna Coklat Kita tempel Lalu kita potong Lalu kita potong Nah sudah Jadi seperti ini Lalu Ini Saya pakai Kertas Origami Kita potong Jadi bentuk Bulat Bulat Seperti ini Ini Banyaknya Bebas Terserah Mau berapa Aja Boleh Nah ini Kita Relamp Kita tempel Pada Pohon Natalnya Sebagai Hiasan Oke Sudah Jadi Seperti ini Ini kita tinggal Lem Di bagian Belakang Kita tempel Tam Tiap Cheg Kita Cheg Yang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.